Selain dibangun dengan darah dan air mata, negara kesatuan Republik Indonesia juga tak lepas dari pergulatan pemikiran yang melibatkan para toko nasional. Mulai dari Soekarno, Hatta, Sahrir yang berdebat soal model pergerakan untuk merebut kemerdekaan Indonesia, hingga polemik kebudayaan yang merupakan pergulatan pemikiran terbesar dalam sejarah kebangsaan Indonesia antara Sultan Takdir Ali Syahbana, Sanusi Pane, dan Purubat Saraka. Atau ketika Menteri Agama di era Soeharto Alam Syah Ratu Prawiran Negara bersilang pendapat tentang kebijakan pendidikan dengan mendikbud Daud Yusuf. Selain berdebat, mereka bahkan sampai terlibat pentrok fisik di mana Alam Syah sempat menoyor wajah Daud Yusuf dalam sebuah rapat. Masalah prinsipil yang diusik membuat Alam Syah jengkel dan tak kuasa menahan amarahnya. Bagaimana kisahnya? Saksikan selengkapnya bersama saya, Faisal Muhammad Dirawat Ingat. Cerita ini bermula saat Duta Besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia berencana mendirikan lembaga bahasa Arab pada tahun 1981. Kabar ini seakan menjadi jawaban dari keresahan Menteri Agama Alam Syah Ratu Prawiran Negara yang memandang bahwa umat Islam kala itu masih berada dalam kondisi 3K yang dikebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Alam Syah yang menjabat sebagai Menteri Agama di Kabinet Pembangunan 3 ini berupaya melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan dasar pada institusi pendidikan Islam. Maka, rencana Duta Besar Kerajaan Arab Saudi itu menjadi harapan bagi Alam Syah untuk mencapai misinya memajukan umat Islam. Rencana ini sebenarnya sudah ada sejak 2 tahun sebelumnya, namun ada satu kendala yang membuatnya belum juga telaksana. Kendala tersebut datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dijabat oleh Daud Yusuf. Daud Yusuf, yang merupakan penyandang dua gelar doktor di bidang keuangan internasional dan ekonomi di Sorbonne, Perancis ini menolak mengeluarkan izin kepada Kendutaan Besar Arab Saudi untuk mendirikan lembaga tersebut. Sebagai salah seorang petinggi di lembaga kajian CSIS, Daud telah banyak memberikan masukan kebijakan pada rezim orde baru yang dianggap banyak merugikan umat Islam. Sebagian kalangan umat Islam bahkan menyebut Daud Yusuf memiliki kecenderungan antri terhadap Islam. Misalnya, ia pernah mengajukan gagasan agar pendidikan agama tak lagi diajarkan di sekolah. Menurut Daud, pengajaran agama seharusnya tak dijadikan urusan pemerintah karena merupakan urusan pribadi, hak priogratif keluarga yang harus dihormati, serta tugas dan kewajiban komunitas agama yang bersangkutan itu sendiri. Saat Daud menolak memberikan izin Kendutaan Besar Arab Saudi, Mendag Alam Syah menentangnya dan menganggap keputusan itu tidak adil. Hal ini lantaran Daud telah mengeluarkan izin untuk lembaga bahasa serupa bagi kedubes negara lain. Seperti Inggris, Perancis, Spanyol, bahkan Rusia dan Jepang. Alam Syah heran mengapa giliran bahasa Arab sebagai bahasa dalam risalah Islam tak diizinkan. Padahal umat Islam Indonesia adalah yang terbesar di dunia. Dalam buku biografinya, diungkapkan bahwa Menteri Alam Syah sempat melakukan komunikasi lewat telepon dengan Daud Prihal ini. Dalam sambungan telepon itu, Daud berkata bahwa adanya lembaga bahasa Arab akan berpotensi membuat umat Islam semakin fanatik. Karena Daud memandang, umat Islam kala itu sudah sangat fanatik. Jawaban itu tentu saja membuat Alam Syah tercengang. Dia tak menyangka kalau ada koleganya yang bisa berpikir seperti itu. Menurut Alam Syah, umat Islam menjadi fanatik justru karena mereka tidak memahami secara mendalam ajaran agamanya. Kalau mereka mengerti Al-Quran, hadis, serta berbagi buku pengetahuan keislaman lainnya, serta tidak dicurigai dan didiskriminasi, mereka pasti tidak akan fanatik lagi. Itulah sebabnya menurut Alam Syah, pengajaran bahasa Arab menjadi penting bukan justru malah dihalang-halangi. Menteri Alam Syah terus berusaha mendekati Menteri Pendidikan Kebudayaan itu dengan baik, namun Alam Syah menilai bahwa Daud rupanya sudah memandang a priori pada Islam. Karena tidak membuahkan hasil, hal ini kemudian dilaporkan pada Presiden Soeharto. Namun Sang Presiden mengarahkan agar Menteri Alam Syah berkoordinasi dengan Mengko Kesera saat itu, Jenderal Surun Rekso Di Mejo. Setelah itu, rapat gabungan beberapa kementerian pun digelar untuk membicarakan hal ini. Selain Alam Syah dan Daud Yusuf, rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Mukhtar Kusumat Maja dan 17 Sekjen serta Dirjen Kementerian. Di dalam rapat tersebut, Alam Syah menyampaikan bahwa penguasaan bahasa Arab sangat penting dimiliki oleh umat Islam di Indonesia. Kalau mereka mengerti bahasa Arab, mereka akan mengerti lebih dalam ajaran agamanya, sehingga sikap fanatiknya akan hilang. Itulah sebabnya ia merasa aneh kenapa izin pendirian Lembaga Pendidikan Bahasa Arab yang diajukan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi tak ujung diturunkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Alam Syah tadinya akan meluarkan izin itu dari kementeriannya. Namun karena izin Lembaga Pengajaran Bahasa Asing lainnya dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Alam Syah berusaha untuk mengusahakan hal itu terlebih dahulu. Alam Syah mempertanyakan, kalau bahasa Rusia dan bahasa Cina yang negaranya komunis saja boleh diajarkan, lantas mengapa bahasa yang diperlukan oleh 90% rakyat Indonesia tidak boleh? Pernyataan itu dilontarkan secara keras oleh Alam Syah. Namun di tengah-tengah ia berbicara, Daud Yusuf malah mengintrupsi, Alam Syah pun tak kuasa menyembunyikan kekesalannya, sehingga Menteri Alam Syah melayangkan tangannya menoyor muka Daud Yusuf, hingga kacamatanya terjatuh ke lantai. Laginya, argumen yang dikemukakan Daud sangat tidak masuk akal, apalagi Menteri-Menteri yang lain juga mendukung alasan Alam Syah. Bahkan, Jenderal Maradin Panggabean yang beragama Kristen juga mendukungnya, namun Daud Yusuf tetap keras dengan pendapatnya. Kejadian itu sempat membuat rapat hening, namun Menlu Mukhtan Kusumat Maja mengusulkan agar rapat itu tak usah dilanjutkan. Kala itu, Menlu menyarankan agar depat temen luar negeri yang menangani masalah ini karena menyangkut diplomatik. Akhirnya, izin operasional Lembaga Bahasa Arab yang sekarang dikenal sebagai Lipia yang ada di kawasan Warung Buncit dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri bukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana mestinya. Itulah kisah tentang perseturuan Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena suatu kasus. Menjadi salah satu gambaran betapa kerasa pergulatan pemikiran demi membangun NKRI kala itu. Membangun bangsa memang sebaiknya bukan lewat cara-cara di bawah meja, berupa hasil kesempatan politik pragmatis saja, melainkan di atas meja bahkan di atas podium. Agar apa yang kita buat dan perjuangkan untuk bangsa punya landasan yang kuat bukan demi kepentingan sesaat. Bangsa kita perlu alat-alat yang telah menjadikan negeri-negeri yang berkuasa di dunia dewasa ini mencapai kebudayaan tinggi seperti Eropa, Amerika, dan Jepang, kata Sultan Takdir Alisha Banna. Jika ada tema lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.